selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai keutamaan mengerjakan solat 5 waktu solat merupakan kewajiban bagi tiap muslim yang sudah akil dan balik solat bukan hanya rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari sebab solat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah SWT di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman artinya maka dirikanlah solat sesungguhnya solat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 mungkin dari kita pernah berbesid kenapa sih kita sebagai muslim kok diperintahkan untuk mengerjakan solat ternyata solat itu bukan hanya kewajiban atau perintah saja kepada kita melainkan solat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita karena di balik perintah solat terdapat banyak keutamaan atau fadillah saya disini akan menyampaikan paling tidak setidaknya ada 5 keutamaan atau fadillah mengerjakan solat 5 waktu yang pertama dengan solat kita mengingat Allah dan dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang Allah SWT berfirman dalam surah Tauhah ayat ke-14 inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa akimis salat dari dekri sesungguhnya aku ini adalah Allah la ilaha illa ana fa'budani tidak Tuhan yang hak selain aku fa'budani maka sembahlah aku wa akimus salat dari dekri dan dirikanlah solat untuk mengingat aku Ibnu Qasir menjelaskan maksud ayat tersebut adalah mengesahkan Allah dan menyembah Allah tanpa memperseketukan Allah kemudian dilanjutkan di tafsir dalam surah Ar-Rakdu ayat ke-28 al-radina amanu wa tatu'ma innu qulubuhum bidikirlah ala bidikirlahi tatu'ma innul qulubuhum jadi jika seseorang benar rezikirnya kepada Allah benar solatnya kepada Allah maka dampaknya ke hati pasti akan menjadi tenang dan jika hati sudah tenang dihadapkan pada persoalan atau masalah apapun akan dialami atau akan diselesaikan dengan biasa saja mungkin masalah yang besar akan menjadi ringan dan yang ringan seakan seperti tidak memiliki masalah orang-orang yang solatnya baik pasti menghadapi persoalan kehidupan itu dan dalam lebih nyaman tenang dan tidak susah kemudian yang kedua solat bisa menjadi penolong Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ya ayuhalladina amanu sta'inu bisabari wassalah innallaha ma'asabirin hai orang yang beriman jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu innallaha ma'asabirin sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar melalui ayat ini Allah SWT menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan solat sebagai penolong serta pemimpin ketika kita memiliki persoalan hidup maka terima dulu permasalahan itu dengan sabar dengan hati yang sabar kemudian setelah kita terima dengan sabar kita minta kepada Allah di dalam solat tersebut agar Allah memberikan jalan keluar serta penolong dalam masalah kita kemudian yang ketiga keutamaan atau fadilah solat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 utluma ujluma 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 ilaika minal kitab waakim insolah inna solat tanha anil fahsyai wal mungkar artinya bacalah apa yang telah diwajukan kepadamu yaitu Al-Quran dan dirikanlah solat inna solat tanha anil fahsyai wal mungkar semuanya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar mengerjakan solat dapat menjadikan kita menjadi orang yang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar keji atau fahsyai ini merupakan keburukan yang diingkari oleh hati sumbernya nafsu syahwat contohnya adalah pornografi pornoaksi LGBT dan sebagainya kemudian mungkar itu keburukan yang diingkari oleh jiwa dan akal contohnya adalah merampok mencuri membunuh korupsi narkoba dan macam sebagainya jadi fungsi solat disini yakni bisa menjadikan kita menjadi perilaku kita berubah menjadi yang baik bisa menjadikan sifat sikap kita menjadi orang yang baik kemudian yang keempat keutamaan solat adalah menghapus dosa dan kesalahan kita yang telah sesungguhnya mengerjakan solat itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairwah bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian lalu dia mandi lima kali setiap hari apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran yang terisak padanya para sahabat menjawab tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya lalu beliau bersabda seperti itu pula dengan solat tima waktu dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan hadis surat Al-Bukhari dan Muslim kemudian yang kelima solat dapat mengantarkan kepada kesuksesan dan kebahagiaan Allah s.w.t berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 sesungguhnya sesungguhnya beruntunglah orang-orang mu'min kenapa yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya kalau kita termati dalam lafad adhan itu setelah kalimat hayya ala solat adalah hayya ala al-falat nah kata al-falat ini bisa diartikan dengan sukses dan bahagia jadi kita diminta solat oleh Allah bukan hanya untuk membebani kita tetapi Allah menginginkan kita ini untuk bahagia dan sukses Allah tidak butuh dengan solat kita tetapi kita lah yang butuh kepada Allah semuka lamit dan bumi tidak suju kepada Allah tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan yang butuh itu kita bukankah yang punya kesuksesan Allah yang punya kebahagiaan Allah yang punya segalanya itu Allah jadi maka dari itu kita diberintahkan solat itu untuk mendekat kepada Allah sujud dekat dengan Allah bukankah hukum kedekatan itu selalu bersanding dengan kemudahan kalau kita sudah dekat kepada Allah maka Allah akan menjadikan setiap aktivitas segala aktivitas kita akan menjadi mudah serta akan membimbing kita dalam beraktivitas untuk menuju kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhir teman-teman yang diramati Allah demikian tadi kultum singkat mengenai keutamaan mengerjakan solat ini merupakan nasihat khusus bagi saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya semoga kita bisa semangat dalam mengerjakan solat setelah tidak merasa terbebani dan malas dalam mengerjakannya semoga kita semuanya bisa mendapatkan fadilah serta kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin rabbal alamin syukran wa la'afu minkum billahi fisa bil-haq fasta dikul khairat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati